Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Di video kali ini Kita akan Menjelaskan Cara menyelesaikan Rubik 3x3 Tanpa rumus dengan cepat Langsung saja to the point Eh sebelum itu Jangan lupa klik subscribe di bawah ya Klik tombol subscribe Dan like Jangan lupa ya Karena subscribe dan like dari kalian Sangat mendukung bagi gue Sangat berharga loh guys Karena ini sudah Apa Jadi kita cacat dulu ya Nah guys Cara menyelesaikan Rubik 3x3 Tanpa rumus dengan cepat Cara yang pertama adalah Kumpulkan niat kalian untuk bisa bermain Rubik Karena dengan niat apapun akan bisa dilakukan Ya jika kalian sudah memiliki niat Langsung saja ke cara yang kedua yaitu Kita cari warna Mid kuning Nah ini kan midnya kuning Nah guys Ini warna hitam itu sama dengan warna putih ya guys Jadi kalau ada yang nanya Kenapa bang itu warnanya hitam Sama aja kok Sama yang putih Nah Pertama-tama kita cari yang midnya kuning Nih seperti ini Setelah itu Kita membuat Plus Berwarna hitam Contohnya ini udah hitam Disini juga harus hitam 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 Nah setelah jadi begini Langkah keduanya adalah Kita lihat dulu ini warna apa Nah kan ini misalnya warna biru Kita cocokkan Disini juga harus berwarna biru Seperti ini Nah begini Setelah begini Kita gerakan Rubiknya seperti ini guys Dua kali Dua Nah selanjutnya ini juga tuh Ini kan sudah oren berarti tinggal digerakan Tuh Dua Selanjutnya juga seterusnya Begitu guys tuh Merah Nah Nah hijau juga Tuh guys Nah setelah itu Cara yang ketiga Eh ketiga keempat Lupa gue guys Cara selanjutnya adalah Kita harus Membuat Cari warna hitam Disini Disini Berhubung ini tidak ada guys Jadi Kita harus naikkan ini kesini Caranya adalah Jika ada hitam di bawah Harus di kesinikan Begini caranya ya guys Atas Kanan Bawah Nah Sudah jadi gini kan Disini warna hitam Kita Maaf Disini warna hijau Kita harus mencari Disininya Warna Hijau guys Oke kita cari Oke Nah Seperti ini guys Ini kan hijau Ini juga harus hijau Cara eksekusinya Begini guys Kiri Atas Kanan Bawah Nah Seperti itu Seperti itu terus Cari lagi warna hitam Nah disini Merah Kita cari warna merah ya guys Nah Kalau ada disini Berarti sebaliknya Kalau ini Kanan Atas Kiri Bawah Nah Begitu guys Ini kita rumus lagi Kalau ada yang hitam Sekali lagi Kalau ada yang hitam Di bawah Rumusnya adalah Atas Kanan Bawah Oke Nah ini oren Kita cari oren ya guys Kiri Atas Kanan Bawah Nah Nah Ini satu lagi ya guys Atas Kanan Bawah Kiri Atas Kanan Bawah Nah Kalau sudah jadi seperti ini Kita lanjut ke step selanjutnya ya guys Seperti ini semuanya ya guys Nah Step selanjutnya adalah Kita cari yang Disininya Tidak berwarna kuning Nah ini Tidak berwarna kuning Dan Warna ini harus sama dengan warna yang bawahnya Seperti ini Cocok guys Dan cara mengeksekusinya adalah Kita lihat Disini kan atasnya warna biru Kita lihat posisi biru ada di kiri atau di kanan Kalau posisi Biru ada di kanan berarti Kiri Atas Kanan Bawah Lalu Pegang seperti ini Lalu kanan Atas Kiri Bawah Nah Tujuan Ini tuh Buat bikin dua bar ya guys Lanjut ya guys Nih Cari lagi yang Tidak ada berwarna kuning Ini contohnya Nih Hijau ada di Kanan Otomatis Kiri Atas Kanan Bawah Pegang seperti ini Kanan Atas Kiri Bawah Oke guys Terus ini hijau Orang ada di sebelah kanan Berarti kait tadi lagi ya guys Terus seperti ini Sampai beres dua bar Nah ini Satu lagi ya guys Kiri Atas Kanan Bawah Kanan Atas Kiri Bawah Oke guys Ini udah jadi dua bar ya guys Tuh Udah jadi dua bar Kali ini kita harus Membuat Cross Kuning Disini Thread Thread Caranya adalah Kita harus mencari Yang di tengahnya Berwarna kuning Contohnya seperti ini Cara eksekusinya Seperti ini Nah Nah Thread 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 Nah Ini kan sudah jadi begini Kalau sudah jadi begini Kalian eksekusi lagi Caranya adalah dengan Begini guys Lihat ya Atas Kiri Bawah Kiri Atas Kiri Kiri Bawah Nah Jika sudah seperti ini Kalian harus Bikin Sini kuning semua ya guys Caranya Jika sudah seperti ini Eksekusi Eksekusinya disini ya guys Tuh Ini tuh caranya Kalau Posisi kuningnya ada disini Berarti Atas Kiri Bawah Kiri Atas Kiri Kiri Kalau kuningnya disini Berarti Atas Kanan Bawah Kanan Atas Kanan Kanan Nah Begitu guys Setelah itu kita mencari Yang ujung kiri sama ujung kanannya sama ya guys Warnanya Kita lihat Nah ini ada guys Kita cocokkan ke warna biru Nah Ini namanya mata ya guys Kalau di rubik itu ini namanya mata Dan cara untuk Ngeberesinya adalah Posisikan Yang ada mata ini di kiri Nah seperti ini Cara mengeksekusinya adalah Atas Kiri Kiri Bawah Kanan Atas Kiri Kiri Atas Keatasin yang belah sini Langsung kekirikan Kebawahkan Kekanankan Kebawahkan Nah Sekarang sudah jadi semuanya mata ya guys Dan sekarang adalah Step terakhir Caranya adalah Kita bebas mau posisikan dimana aja ya guys Nih Caranya adalah Atas Kanan Atas Kiri Atas Kiri Atas Kanan Bawah Kanan Bawah Bawah Nah Jika sudah jadi seperti ini Posisikan yang sudah jadi ini di belakang Jadi seperti ini guys tuh Ini biru di belakang Nuh Jadi gini guys Nah Seperti tadi ya guys Rumusnya adalah Atas Kanan Atas Kiri Atas Kiri Atas Kanan Bawah Kanan Bawah Bawah Nah guys Sudah jadi guys Gimana menurut kalian guys Mudah kan Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Comment And share And subscribe Pastinya ya guys Dan jangan lupa juga Untuk Pantengin terus channel ini Karena Channel ini akan upload Setiap hari Sabtu dan Minggu Satu subscribe Satu harga bagi gue Mungkin itu yang dapat gue sampaikan Di channel ini Mohon maaf api Bila ada kesalahan Thanks for watch Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax